Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama mikoservis 1802 channel berbagi ilmu berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya gimana kabarnya? mudah-mudahan selalu sehat selalu diranjakan rezekinya oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini mikoservis akan berbagi ilmu, berbagi cara berbagi trik memperbaiki magicom yongma digital ini magicomnya magicom yongma digital ini tidak bisa buat masak kalau buat masak nasi itu nasinya masih beras tetapi akan kalau buat menghangatkan bisa sebelum kita cek sebelum kita bongkar sebelum kita perbaiki magicomnya apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya mikoservis mohon bantuan dengan tekan like subscribe dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat lainnya jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari mikoservis 18.02 ini juga udah kita coba buat masak air udah sekitar 10 menit yang lalu akan tetapi tidak tidak ada tanda-tanda uap atau apa yang keluar dari ini keluar dari pancinya itu bisa sahabat-sahabat lihat semuanya tidak ada tanda-tanda uap atau air mendidih di pancinya itu bisa sahabat-sahabat lihat semuanya ini padahal udah sekitar 10 menitan yang lalu udah kita coba buat masak air ini air ya sahabat-sahabat semuanya ini air tuh kita langsung bongkar aja magicomnya kita cek apa yang menyebabkan magicom ini tidak bisa buat masak kita ambil aja pancinya oh iya sebelum kita membongkar magicomnya satu poin penting di dalam kita mau memperbaiki magicom yongma digital yang rusaknya itu tidak bisa masak yaitu ketika kita hidupkan hidupkan magicomnya kita dengarkan di modul ininya di modul sininya ada bunyi cetik atau tidak kalau ada bunyi cetik berarti itu ada supply 12 volt buat relainya akan tetapi kalau tidak ada bunyi cetiknya itu tidak ada supply 12 volt untuk relainya kita coba dengarkan kita coba pencet startnya itu tidak ada bunyi cetik kayak gitunya cuma bunyi cetik gitu berarti ini relainya belum bekerja dan kalau kita coba matikan juga seharusnya relainya juga bekerja maksudnya itu memutus memutus jembatannya cetik biasanya kayak gitu kalau kita matikan kita coba matikan ya tidak ada bunyi cetiknya langsung aja kita bongkar magicomnya setelah magicomnya udah kita bongkar kayak gini terus selanjutnya kita coba cek fisik dari masing-masing spare part yang ada di modul ini modul regulatornya ya ternyata didapati satu buah elko ini elko ini kembung itu kembung coba kita cek elko lainnya elko lainnya masih bagus ini ini elko ini kembung kita langsung aja ganti elko nya mudah-mudahan cuma elko yang kembung ini yang menyebabkan relainya tidak bekerja ini elko yang kembung yang di modul regulator magicomnya nilainya 4,7 400 volt kita nanti coba ganti yang 10 mikro 400 volt aja karena yang 4,7 mikro 400 volt kayaknya mikro service tidak ada stoknya kita cari dulu elko nya ini elko yang mau buat mengganti elko ini yang 4,7 mikro 400 volt kita ganti sama 10 mikro 450 volt mudah-mudahan setelah kita ganti elko nya magicom ini bisa langsung buat masak lagi kita ganti dulu elko nya setelah elko 10 mikro 450 volt nya yang ini udah kita pasang kita tutup langsung aja magicom nya terus kita coba buat merebus air mudah-mudahan bisa langsung bisa buat merebus air setelah magicom Yongma digitalnya udah kita rakit seperti semula langsung aja kita coba colokkan ke PLN Bismillahirrahmanirrahim terus kita coba tekan setar apakah ada bunyi cetik pada relenya ya ada bunyi cetik kayak gitu ini berarti relenya udah bekerja kita tunggu beberapa menit tunggu sampai ada keluar asap di dari lubang sini dari lubang sini nanti kan kalau airnya ini udah mendidih ada asap keluar dari sini kita tunggu sampai ada keluar asapnya akan tetapi kalau menunggu asapnya keluar dari lubang ini itu membutuhkan waktu yang lumayan lama sekitar 5 sampai 7 menitan kita skip dulu video ini nanti kalau udah keluar asapnya atau airnya udah mendidih kita lanjutkan videonya Alhamdulillah Hirobil ngalamin magicomnya sudah mengeluarkan asap ini bisa cepat-cepat lihat semuanya ini udah mengeluarkan asap berarti magicom ini sudah bisa buat masak nasi lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat mikoservis yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar kali ini yaitu belajar memperbaiki magicom yang rusaknya itu tidak bisa buat masak setelah tadi mikoservis bongkar ternyata yang rusak itu bukan rele dan bukan zainernya apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya mikoservis mohon bantuannya dengan tekan like subscribe dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat lainnya jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari mikoservis 1802 apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas ada kata-kata yang kurang sopan mikoservis mohon maaf yang setulus-tulusnya sekian video belajar kali ini sampai ketemu di video belajar selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax